Orang yang memang menyaksikan Weekly Briefing Sandi Uno secara antusias melalui daerah masing-masing, kita akan bergeser ke wisatawan mancanegara yang klaim kena skam di desa Sade NTB Pak. Karena di sana, kita ingin ajukan karena di sana sedang zoom di masjid dan akan azan. Jadi jika mau berkenan, kita akan memulai dari sesi tersebut. Baik, Pak Taufan, apa kabarnya? Luar biasa. Bagaimana begitu antusiasnya dan begitu cepat Pak Taufan bergerak dan bersama-sama masyarakat Sade, kita memastikan bahwa isu yang berkembang, bahwa wisatawan mancanegara klaim kena skam ini adalah merupakan kesalahan persepsi dan komunikasi. Kami meyakini bahwa desa Sade adalah desa yang indah. Saya sudah berkunjung beberapa kali, terakhir naik sepeda, dan kita akan terus melakukan pelatihan pendampingan dan peningkatan berbahasa Inggris khususnya, agar tidak terjadi persepsi lagi. Silakan Pak Taufan, dimainkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Menteri, kami semua ini lagi berkumpul di Masjid. Yang dulu Mas Menteri pernah solatisi ini ketika berkunjung ke kampung Sade. Bersama saya ada semua tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, dan juga para pelaku pariwisata yang ada di kampung Sade. Yang hari ini ingin menunjukkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Menteri, Menpa Rekraf R.I. Yang telah memberikan perhatian, atensi, dan memberikan arahan kepada kami semuanya untuk berlindak kecepat. Dan ini sangat disambut oleh masyarakat di desa Sade. Pak Menteri, dan semua jajaran Kementerian Baru Sata dan Emotif saat ini, saya bersampir saya ada Bapak Sanah. Beliau adalah Ketua Kokoh Darwis di kampung Sade. Berikut ada hal-hal yang beliau ingin sampaikan langsung kepada Mas Menteri, dan semua kepada kawan-kawan media yang ada di Zoom ini. Mohon maaf, Mas Menteri, jika sinyalnya naik turun, karena kebetulan juga di sini, sinyalnya naik turun di malumi. Demikian, Mas Menteri, silahkan Pak Sanah untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Sade di Lombok Tengahin. Silahkan. Matur Agung Tampiasi, silahkan. Salam Dari Sade. Salam Dari Sade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebaikan. Salam dari Desa Wisata Sade, Lombok Wisata Tegara Barat. Izinkan kami atas nama warga Desa Adat Sade, Bapak Menteri yang kami hormati. Pertama-tama ingin kami aturkan permohonan maaf kepada seluruh warga Indonesia yang mana nama desa kami telah disebut jadi scamming billet. Pertama-tama izinkan kami memohon maaf. Namun sejujurnya Pak Menteri dan seluruh teman-teman Indonesia kami ingin menyatakan bahwa sebetulnya kami tidak seperti yang dituduhkan kepada kami. Kami warga Desa Adat Sade sangat terbuka kepada wisatawan ingin berusaha menjadi tuan rumah yang sebaik mungkin. Namun dengan segala keterbatasan kami, keterbatasan bahasa, keterbatasan segala SDM yang mana kami adalah warga tradisional. Warga di pemikiman tradisional yang mana pendidikan kami yang kalau kita hitung dari pendidikan di sekolah kami hanya tamatan SD dan hanya beberapa yang sampai ke sekolah menengah atas. Jadi dengan segala keterbatasan kami akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada wisatawan yang datang, terlebih untuk menghadapi karakter wisatawan seperti Mr. Daput. Yang dengan sengaja begitu mencecar pertanyaan kepada warga lokal yang tidak mengerti bahasa yang dia pilih apa bahasakan. Jadi intinya adalah kami ingin menjadi tuan rumah yang baik, kami ingin menjadi lebih baik. Jadi dengan segala hormat, Bapak Menteri, izinkan kami menyamankan permohonan maaf dan kami ingin supaya ada edukasi kepada kami, supaya kami bisa menjadi lebih baik dan tidak mencoreng nama pariwisata Indonesia. Bagaimana Bapak Menteri, siap? Apakah ada harapan? Bagaimana kunjungan ketika video ini viral? Apakah terdampak atau tidak? Baik, jadi sejujurnya video ini sempat saya lihat di postingan YouTube itu sekitar 2 bulan yang lalu. Namun kemudian viral beberapa hari yang lalu. Secara hidungan angka untuk kunjungan wisatawan yang ada di sana, wisatawan asing, kami tidak mengalami penurunan asing saja saja. Kemudian untuk wisatawan domestik, kita itu masih di angka 300-400 wisatawan setiap hari di sana. Berarti perbulannya? Berperbulannya setempat itu di sana di sana. Kalau wisatawan asing memang tidak pernah lalu banyak di sini. Kecuali kalau sedangkan ada gunungan capel siar atau ada capel siar, baru kita bisa di angka di atas 100. Kalau wisatawan asing, kalau ada perbulan September, November, Sember ini, angkanya memang sekisarannya di bawah atas 100 setiap hari, wisatawan asing yang datang ke desa kami. Jadi, desa saat ini kami sudah dipenuhi dari tahun 82-an. Ya, sudah sangat lama. Dan, Alhamdulillah, kalau kita dari sini Sabta sesuamanya, sebetulnya kami sangat berusaha untuk bisa menerapkannya. Namun yang namanya kesalahan, semoga ini menjadi, apa namanya, campur kami untuk menjadi lebih baik. Itu saja. Lalu, Pak Tanah, apa harapan masyarakat terhadap sang wisatawan terkait peristiwa ini? Kepada wisatawan yang datang, jadi, sebetulnya kami ingin menjadi tuan rumah yang baik. Dan, sebetulnya kalau baik-baik mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Kepada kami bisa berkomunikasi dengan baik di menit-menit pertama ketika mereka datang, saya kira tidak akan terjadi image seperti yang Pak Dabut dudukkan. Dan, setelah kami menonton seluruh hubrasi di Geotis, sebetulnya kami, warga sahaja, bisa mengidentifikasi permasalahan kenapa kami diselamatkan sebagai skeming-keling. Dan, insya Allah, kami akan, sebetulnya kami sudah mulai bertindak, kami sudah mulai berpenah diri untuk menjadikan lebih baik. Terima kasih Pak Ketua Pogdarwis dan Pak Tovan, luar biasa koordinasinya. Dan, saya ucapkan sekali lagi, Matur Agung Tampiasih, Wallahualmuwafiq, walhadi ilah sabili rasyad, sampai jumpa, nanti kunjungan berikutnya. Tapi, kami akan bergerak sesuai dengan harapan untuk melakukan beberapa langkah-langkah antisipatif dan langkah mitigasinya. Demikian, Mas Hanif, kita ucapkan terima kasih kepada Om Tovan dan Masyarakat. Silahkan. Silahkan Pak. Oke, silahkan Pak. Sama-sama dibaca, sama-sama ya. Pesona Indah Mandalika. Cakar. Pembangunan senang bahagia. Cakar. Kami, warga sahaja, menerima semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, rekan-rekan video.